selamat sore tribuners kembali lagi bersama saya di ramadhan pertama untuk saat ini saya berada di stadion sijalak harupat atau tempatnya berada di barat di barat atau di tower C jadi nanti rencananya ini para penggawa versif dan para penggawa dari tim tamu yaitu PSIS Semarang nantinya akan masuk dari pintu sana menuju ke tower C jadi kita akan stand by disini melihat apakah atau siapa sajakah pemain yang dibawa untuk lagak pekan ke-26 31 2023 2024 jadi ini bisa dilihat ini para petugas keamanan yang terdiri dari petugas kepolisian ini sudah stand by disini ya untuk mengamankan nantinya para penggawa versif ataupun PSIS Semarang ini hadir disini iwek penjaga gawang teja apa kepin min semoga teja yang main kalau berdasarkan pengamatan saya di sesi latihan ini kemungkinan besar yang akan menjadi keeper ini kepin 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 ray mendoza tapi kita masih belum tahu nih untuk saat ini di daftar susunan pemain yang resmi yang dikeluarkan oleh pelatih ini masih belum terlihat atau masih belum ada ya ini para pemain juga ini masih belum tiba juga di stadion sejalak harupat ini rencananya tadinya sih pada pukul 16.00 ini para pemain sudah berangkat dari geraha persif menuju ke stadion sejalak harupat kemungkinan besar 15-30 menitan lah estimasi perjalanan dari geraha ke stadion sejalak harupat karena memang menggunakan pol juga jadi cukup dekat juga tapi untuk saat ini para pemain ini masih belum ada Regi yang paling bagus keeper persif biar teja paku alam iya juga sih dari ah ini nih apa nih jadi untuk bagus atau tidak sebenarnya relatif tapi dari segi pertandingan memang teja paku alam sejauh ini menjadi keeper yang paling banyak bermain dibandingkan Kevin ataupun Fitrul untuk Reke ini masih belum bermain dan saya rasa ngasih juga sama ya belum bermain Regi lah yang penting persif menang semoga saja untuk saat ini persif menang ini persif dalam 5 pertandingan terakhir ini belum mengoleksi kemenangan sama sekali jadi hanya 4 kali imbang dan 1 kekalahan jadi kemarin 2 pertandingan melawan persif solo dan Barito juga sama ditahan imbang kena comeback juga ya persif yang awalnya unggul jadi imbang dan yang kekalahannya itu melawan persif ke diri di stadion di stadion Gebella kemarin Haji Anjas Sanjaya Smin bakal pinuh mual tidak ya kalau berdasarkan pengamatan saya tadi aja di tiket ini masih belum terjual habis atau belum sold out di hari total yang dijual itu 20 ribu 20 ribu tiket itu sudah termasuk tiket kompliment termasuk undangan panpel dan yang lain-lain dan tadi juga ini masih berhitung masih ada tiket yang belum dijual tapi ini masih belum dipastikan berapa ribunya karena memang saat ini masih muter proses penghitungan karena nanti terakhir pembelian tiket itu hamil 1 jam sebelum pertandingan Harif Min di jaket tiris mohon alhamdulillah nganggo jaket walaupun saat ini suaca hujan ini lumayan juga kerap ini hujannya juga lumayan walaupun ini ada banyak bobotoh yang hujan-hujanan karena memang di stadion sejala karupat berbeda berbeda lahan yang terbuka jadi bagi bobotoh ataupun tribuners yang nantinya akan ke stadion sejala karupat ini dihimbau menggunakan jas hujan atau membawa jas hujan atau membawa payung juga terutama untuk yang nonton di utara dan selatan karena memang di stadion sejala karupat itu tidak ada tudungnya tidak ada atapnya jadi langsung diguyur hujan kalau hujan kangjen jam sabar amin kick off jam 16.00 untuk saat ini jam 16.50 kalau di jam saya ini berarti kurang lebih ada 2 jaman lagi 2 jam lebih sebelum kick off pertandingan versi bandung versus PSIS Semarang min info tiket timur langsung web beli di aplikasi versi web apps nanti di sana bisa terlihat motor timur selatan utara dan yang lain-lain untuk yang calok-calok dan yang lain-lain saya tidak menyarankan karena memang kemarin juga banyak yang ketipu juga nah ini nih ini kayaknya proses eh udah dikirain mau jaga para pemain polisi tapi udah pada berdiri berdiri nih kemungkinan besar ini sudah mulai datang ya atau di tol ini perjalanan ke sini para pemain nanti kita akan melihat siapa aja tapi yang dipastikan yang tidak akan tampil untuk hari ini itu Alberto Alberto terakhir kali melawan Barito Putra itu mendapatkan kartu merah secara langsung jadi dipastikan absen di laga pekan ke-26 melawan PSIS Semarang jadi absen nanti dia nah ini para polisi atau petugas keamanan gue ini sudah stand by ini kemungkinan ada para pemain ini juga kayaknya ini bakal dibalik kade jadi nanti akan disiterio terlebih dahulu untuk lalu lalangnya menuju ke timur C viral Firman Syahmin sudah penuh belum stadion jam segini ini Boboto juga baru pada masuk ya tadi jam setengah lima ternyata tadi info katanya dibuka jam lima tapi setengah lima ini sudah pada masuk Boboto jadi ini masih proses ticketing atau proses nanti masuk juga nanti kita akan lihat nanti kita akan cek di dalam seperti apa apakah sudah penuh atau tidak tapi sejauh ini sih di pantauan saya di barat barat enggak tahu saya tanya aja ini barat selatan aduh min nyimpang helak abumi senah mengasep siap beres siapkan liwat nah ini juga ini berbotol tadi nanyain barat selatan ini barat utara kalau salah ini barat selatan disana kemungkinan kalau masalah disana tapi tanyain aja saya bukan panggel deden viking karawang hadir alhamdulillah mantap viral firman syas semoga stadion jalak membawa keberuntangan min prediksi versip 3 PSIS kosong katanya ya semoga aja ini merupakan kandang bersejarah bagi persip ini terakhir kali disini tahun 2022 pada saat piala presiden lawan bayangkara ini laga usir juga ini menjadi saksi sejarah persip juara juga pada tahun 2014 disini semua aja ini bisa nostalgia lagi apalagi persip ini di posisi 4 tadi saya terakhir lihat posisi 4 poinnya itu 42 atau sama seperti dengan bali united jadi semoga aja bisa jadi mengulangi sejarah stadion sejarah karupat terakhir kali untuk liganya itu 2019 kalau untuk piala presiden terakhir disini laga usir menjang mantap 3 poin amin jadi semoga dapat 3 poin persip amin semoga ini berharap aja ini soalnya dari segi kelas men persip sendiri ini hanya terpaut satu angka dari madura united yang di peringkat ke lima jadi kalau imbang atau kalah dari PSIS semarang sekarang nanti berpotensi turun kasta jadi peringkat ke lima itu juga nanti diantisipasi atau dikejar dekat oleh persip ke diri di posisi 6 jadi semoga saja lawan PSIS semarang ini persip bisa raih 3 poin wajib kalau imbang juga tetap saja berpotensi dikejar oleh madura madura juga ini 26 eh 25 ya baru 25 pertandingan diki katanya viking surawise kembali hadir mau montop nanti sana kebon hello 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 yaudah gak apa-apa muter aja kan aku lagi muter yuk jelak live anja sanjaya seno otw sjh pulang kerja mantap oh iya hindari kopo ya hindari kopo yang dari arah kota bandung ini sebaiknya hindari kopo tadi info terakhir ini hujan besar jadi kemungkinan banjir hindari kopo kalau bisa lewat TKI atau borma TKI bisa lewat situ yang dari atas mungkin lewat polis ke TKI itu yang paling aman ini para pemain sudah datang raat mang hujan tacan tacan raat kodi kopo raat kodi kopo anak kopo tadi terakhir info banjir katanya jadi hindari ajalah kopo tamu undangan guys alarm alarm palsu jen boboto curug senah cilunang hadir mantap fatum senah otw sampai sumedang otw dari sumedang anjis disayati banjir senah oh bener ya banjir hati-hati hindari jalan-jalan yang berpotensi banjir karena memang ini arahnya kabupaten memang sering banjir cibaduyut tpri ada pohon tumbang katanya hindari juga banjir perowongan mantap hati-hati kusdi senah kusdiana hati-hati cibaduyut tpri katanya ada pohon tumbang sama banjir terowongan murubai senah kopo mah lewat TKI bang walhamdulillah lewat TKI tadi terakhir saya aman lewat TKI tidak hujan sok atuh toslami tiga poin gas kuen bobotol jakarta mohon kang wawang aduh rada sesah persib woyet youtuber youtuber giga lauda nah nanti salam vici waduh kalau lup guys beh iskandar tasik mendung bos nah ini didik salam sami mendung ya untuk cuaca sebenarnya ini sama-sama kurang menguntungkan ini semuanya enggak hujan besar ini takutnya ada petir ini kejadian saya agak trauma kejadian kemarin di Siliwang yang meninggal gara-gara tersambar petir jadi rada was-was main bola di lapang terbuka kaki vika kalau lup ampura tebisari baca sadayana diki viking baroy kawali hadir oge mantap acep salam viking garut kang sena haji sena mainah jam sabara jam 19.00 a be iskandar tasik mendung sena semoga sehat lagi tasik atep doaken bayeti abah malebak banten gas ken sena tiga poin siap ya alhamdulillah bismillah wanya ayo nama pekan ke-26 menjadi laga comeback persib ini soalnya mepet posisinya posisi ke-4 42 poin hanya terpaut satu angka dari PSIS semarang yang di posisi kedua dan terpaut satu angka juga dari madura united yang di posisi lima imbang bahaya kalah parah aduh kalah lah hambura arif jam 6 otw min sektor selatan viking katapang jam 6 masih masih bisa lah jam 6 selamat selamat sampai tujuan jalan kak jalak lumayan ya akep jalan jam sabaran mulai 6 jabang jalan 19.00 jalak hujan tekang ujung berung hadir hujannya jalak hujan ini jalak hujan lumayan radang yuhan di luar ini lumayan hujan jadi diimbau bayung ya kan aj es mun pesan tiket ayina bisa semua bisa cek di aplikasi versip masih buka kalau gak salah sampai hamin 1 jam kick off itu masih buka atur noon ming infona alhamdulillah sami sami kong bismillah versip 3 poin salam bobotogarut kong amin angga wiraseka versip 4 versus 1 versip s bomber indramayu amin semoga bener-bener 41 tapi saya prediksi saya mermis ya ini saya agak kecewa kemari prediksi menang lawan PSIS semara eh karsi solo 20 eh dikambik menjadi 22 terakhir barito imbang oke kambik parah ajis bawa terpar senamin terpal terpal malunya nyang kengu orang ngampar terpal ya kusdi min kata-kata min tukang cuan ki banyak di gebelah atau di jalak tadi tadi ninggal di tukang cuan ki tadi ayat tadi sudah lumayan tadi kan untuk pedagang sih menurut saya banyakan di gebelah eh di gebelah di si jalak harupat ini bisa dilihat ini pedagang doang sepanjang ring 2 ini di depan pintu masuk juga ini banyak juga pedagang jadi lebih warga itu lebih puas ya boboto beli dagangannya ini agak mantap juga dibandingkan di gebelah kan sterilnya itu sampai ring 3 juga di steril ya aduh aduh tadi timana ini well done cilebak raja pancing hadir bos aduh kalau ampura kakak radit video kok gak bisa dipencet dipercepat video live ya tersiasa live atau A 3-1 versi menang bang amin kudu yakin versi bisa bawa 3 poin Bismillah minimal 1-0 juga cukup sih ini memuaskan hasrat bobotoh akan kemenangan B kang pemain notos dongkap taca 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 dongkap ini otw ini udah mulai di steril juga ini udah teman-teman kick off jam sabara haksena jam 15 jam 15 jam 19 kosong-kosong jam 7 malam jadi ada kurang lebih 2 jam lagi lah sebelum kick off hang sepi kang mohon ini di gerbang barat sih sebenarnya ini biasanya buat VIP dan yang lain-lain biasanya timur di sana agak banyak semoga aja full lah kan raditz nah eh satilenya finsa banyak gak supporter versi kalau tadi saya lihat sih sudah mulai datang ya tapi nanti kita kan cek lagi cross di dalam seperti apa suasananya ini biar kita pastikan apakah ramai atau tidak nih dari 20.000 tiket yang dijual full stadion gamen enggak ya cuma 20.000 tiket dari total kapasitas 37.000 ya kalau gak salah si jalak bisa dibantu dicek di google berapa kapasitasi jalak kalau gak salah berapa ya tak ayah gambar nak nah ayah gambar di abim ayah dah dede nesena oh sticker dede sticker kickoff tabu sabara min tabu 19.00 jam 7 malam timan menit-menit akhir persip ngepost min nyak dua kali dua pertandingan masalah lain soal keberuntungan dua pertandingan kurang tidak fokus tapi lawan barito kemarin kalau misalkan Alberto gak kartu merah kemungkinan bisa menang ini pas ke Alberto kartu merah di menit 70 ini melempem nih persip memang sih agak berat juga 10 pemain versus 11 ya lawan barito kemarin ini wasitnya juga agak agak nih udah di berikan kata-kata motivasi ini aduh kusyadi pemda kabupaten bandung mantep fasilitas WMKL jualan di ring 2 moon ini lumayan ya jadi Boboto yang lapar ini bisa langsung di ring 2 juga bisa langsung beli harganya juga terjangkau harga kaki 5 kualitas bintang 5 anjay spil Boboto atau sumping man senar ayah tadi ayah Boboto terus ayah mau masuk ke tribun untuk Boboto saya live saya live lancar Alhamdulillah lancar berarti lancar jumlah Boboto nage salit jadi soalnya jaringan lumayan barat utara tep kali dia pak oh duka tadi dia berarti aduh ayo di hidup di barat utaranya barat utaranya eh duka iba barat maun oh iya barat utara barat utaranya le supporter tipe versi bungkul apa supporter separang ini info tadi terakhir katanya ada juga supporter PSIS semarang nih yang menyelundut katanya tapi ini gak tau bener atau tidak ya tapi tadi terakhir denger katanya ada semoga aja jangan ya ini nanti bisa di sanksi juga ya ini versi kalau meskan ada rona prediksi 3 min 31 min semoga 31 eh yang mana dulu nih yang menang anjas saprak ganti tanggal lahir pernah bener bener habis pikiran kitunya sudah ganti tanggal lahir jadi 1919 ini persip agak sedikit melempem gak tau bener bener kurang akikah meren berhati tanggal atau kumaha bener kan anjas mantap rona prediksi 31 min tersalamat tos ngalayangkan surat protes masalah wasit mun kemarin bojan katanya bilang memang akan melayangkan surat protes tapi apakah bener ditindak lanjuti atau tidak jaman luismillah juga sama pernah melayangkan katanya tapi sampai sekarang juga tidak ada follow up mungkin gak tau lah terserah lah itu bukan ngekocak kemarin yang sebenarnya kalau dilihat di layar tv yang melanggar itu sebenarnya nick itu ngedupak pemain barito alberto disitu ada tapi yang katemela alberto kalau gak salah ya jadi agak sedikit kocak pasitnya rona prediksi 31 min senang mohon kang rona ya nge-spam sih kang rona ya kang rona versi batu min anu menang mah senang amin semoga menang versi saudari indo akan kemenangan menang terakhir tuh lawan dewa ya dewa 51 di kandang di indomilk kemarin pada pada bulan bulan november november 2023 jadi ini ada jeda dua bulan gak pernah menang ini agak sedikit aduh gak tau lah bingung be iskandar jalak harupat stadion pembawa hoki buat versi min amin ya semoga aja jadi laga kemenangan pertama juga di stadion atau tahun ini kemenangan tahun ini kemenangan pertama tahun ini juga ini tahun ini belum pernah menang handi min dijalak mah maung na galak galak gerasok bismillah semoga galaknya ini yang diharapkan sih sebenarnya menurut saya tengahnya nih harus bagus nih tengahnya nih harus gaya lah ini blunder menurut saya blunder bojan ini pada saat ngelepas madinda ini ini blunder kata saya semajak ganti itu belum pernah menang ganti pangah handi ee budaya amin bobotoh timana mang bobotoh timana tayah bobotoh ya ma habima media bandung leh kocak wasit naming sah ngalanggar sah menang kartu nah emang rada kocak bingung beratku mawangeran persif ini penting sup opat besar menurut kahijige tengah jamin juara bener bener kemarin temain borneo siapa yang komen di instagram katanya kebijakan atau apa dengan kata-kata yang kurang enak emang si borneo lagi bagus-bagusnya sekarang kalau misalkan pakai skema atau skenario musim lalu kemungkinan ini sudah gak bisa dikejar lagi borneo sekarang alhamdulillah kita dapat skema empat besar atau campion series bilangnya aneh akhin ungkul cigan sepi memang di barat utara utara-barat barat-utara memang ini buat pintu masuk pemain jadi memang agak sedikit sepi juga yang banyak itu di timur biasanya timur utara di sana utara di sana selatan di sana jadi ya itulah handi ingat ah para bobotoh tong hayang syukur menang na ungkul persimah syukuri benang eleh takdir na ya bener kalah menang soal biasa ya tapi kalau menang terus luar biasa terus nge menang menang tersi alhamdulillah tersi raut rusman persib hoki ari ayah final mah 2024 bukti final menang persipura bener terakhir kali persib menang Walaupun pada 2024 itu kalau nggak salah peringkat Persib itu di regulernya itu peringkat keempat juga ya Saya belum crosscheck lagi Semoga aja bener ya Bakal final juara aja Sudah rindu juara nih Masanya udah habis Rona dari dulu Persib memain sayapin bagus way Zaman Bojan Hodak Hai main tengah kurang kumpan ke penyerang bun aduh nih tapi kemarin musim lalu saat Mila juga mainnya sayap terus ya tapi kebaca di akhir-akhir musim ini sama paksa sama lawan jadi ini agak kecewa ini persiapan ke yang datang waj pemainan min tos badai maghrib minyak aduh bingung ya gue habis imponannya ada lepat ya jam 11.00 17.11 nih Aina nih jadi nggak tahu nih apakah Persib datangnya kapan ini masa dari Geraha kemungkinan masuk Pasteur keluar disini disoreang di depan pintu masuk paling 15 atau 30 menit paling lama nih tiga mana duduk ke macet atau ke banjiran gitu di tol hai 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 yang bisa ketahuan obak gitu Persib hoki final Senah Rusman Balad hujan mah mau gagal pemain Jawa Barat Min gesbida lapang Sena londok ini untuk untuk lapang sebenarnya ini sudah bagus ya ini lapangnya terakhir kali dipakai buat Piala Dunia U17 ya jadi mantap lah Bismillah weh semoga tidak ledok atau basah apa yang namun ledok guys leh masuk ke stadion apa antemin nanti kita masuk ya ini nunggu pemain ini wayah nawe ya kumai itu tugasnya dan tugasnya ngantosan pemain gitu ya nanti kita akan live di dalam ya untuk melihat situasinya pangpang nama sudah banyak belum ini bobotoh yang masuk nih Hai Rusman sing sarolat helak meh menang pemain na mohon kudu di sholat kenela ima para pemain lagi semoga weh Hai minyak semangat-semangat bekerja nah nah siap teh nah B masuk stadion atau min siap mungkin orang masuk stadion ya kita lihat ini dulu ini sampai jam 17.15 ke 17.20 lah 17.20 enggak ada kita masuk ke stadion ya tapi kita akan live dengan judul berbeda nanti kita akan lihat ini soalnya bagus nih jaringan nih saya pakai provider yang di Gbla jelek tapi disini bagus lumayan ini jadi semangat ini Pak Enem Senah dekat tinggali Bobotona ikat tinggal di tayai Bobotona emang saat ikan sih salitnya Bobotona tapi ini ada ini Bobotok cilik juga ini berlari barat barat-barat tutarin ini coba barat-barat ini kita akan nanti akan live lagi ya di dalam emang ini udah agak pergel juga ini berapa menit live guys 30-30 menit nungguin persip ini belum datang ini kacau apakah macet kah versip pindah home base khas Jalak da Gbla di Renov Sabara bulan min di Renovna 88 bulan ya renovasi Gbla berdasarkan keterangan dari PT versip bermartabat atau PBB ini katanya renovasi 8 bulan jadi kemungkinan besar hingga akhir musim 2023 2024 ini di stadion si Jalak Harupat ya sama kemungkinan musim depan juga beberapa pertandingan di sini juga nih kayaknya tapi enggak tahu ya perkiraan 8 bulan itu renovasinya jadi semoga aja nanti lebih bagus ya pangpang nama WC bener nggak WC guys di Gbla aduh China aduh rada-rada untuk sisanya sih lumayan ya ini enggak tahu nih apakah utara ini akan penuh lagi atau tidak nih nih enggak tahu nih pertama kali lagi kan kita ya di sejala Karupat apakah Boboto akan seramai di Gbla atau tidak ini sehari-hari dipakai persikap ya kalau dulu ya sebelum degradasi dia ini enggak tahu apakah stadion elit WC sulit min beneran emang aduh Gbla ini rada kacau nih di ruang media juga nih Bismillahwes semoga beres renovasi ini semakin bagus apalagi ini nanti Gbla akan menjadi stadion kebanggaan bagi persi ya sekarang mah kesempatan di stadion si Jalakarupat dulu aja lah ya kita akan live nanti di dalamnya ini sudah kayaknya nanti kayaknya lama nih pemain ya paling itu kita akan live nanti dalam paling itu saya di Ramadhan pertama melaporkan di stadion si Jalakarupat Kabupaten Bandung